hai 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 bang untuk kasusnya negita Mirzani ini kira-kira itu buat dia nyampe menjadi default nyampe bonus itu udah berapa persen sih kemungkinannya ya itu tadi kan putusan selaya kalau putusan selain itu berarti nanti masuk ke pembuktian pembuktian itu biasanya nanti itu kalau nggak salah bisa sampai enam sampai lapan kali sedang lagi mulai dari saksi-saksi saksi simpel lapor saksi telapor saksi ahli ya bisa bisa enam sampai selesai lapan kali lah kalau nggak salah tuntutan peledoy ya tuntutan peledoy ya poni ya kurang lebih tiga bulan lagi lah tadi ditolak ya ketul seselahnya Alhamdulillah berarti untuk apa yang untuk laporan hari ini mungkin kejadian teman-teman kejadian kemarin atau kejadian kemarin oh iya 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 laporan ini terkait kejadian kemarin yang diserang yang saya laporan itu si FS sama si AP ya itu persekusi karena dia kan tiba-tiba datang cari nama saya teriak-teriak dan begini saya dan si FS ini dorong saya begini ya padahal saya kan nggak kenal yang namanya si AP itu dan saya nggak pernah follow Instagramnya dia dan saya dia juga nggak pernah follow Instagram saya saya saling nggak kenal kalau masalah dia marah di Instagramnya dia kenapa aku bilang injak lehernya dia itu yang yang komen disitu kan netizen gua pikir netizen kan gitu pas waktu kita diserang itu malah dia sendiri yang bilang Oke kami udah mau apaan sebagainya tetapi dia bikin laporan kan bisa oke gua tunggu laporannya nggak apa-apa dan gitu gua jenter bentuk laporannya kapan maksudnya laporannya ada kaitannya dengan laporan mas dari iya iya masih masih ada ada mas ini lengkap saya mau oke Vs ya tentang pasalnya 23 dan 310 misallah besok karena ini yang mungkin udah nyerahin ya jadi nyaran bukti besok aku serahin tentang eh 23 dan 30 ya soal besok saya menyusup ya waktu itu si mas ini datang ke sana yang dibilang di penyusup itu gua nggak kenal yang namanya perusahaan FS ya apalagi tempat itu kan umum siapapun yang memasuk di di rutan kelas 1 serang badan itu bebas aja kok dan saya juga punya eh pelayan juga disana jadi bukan saya datang ini ditambil janik gitu nah hari ini tadi di pola serang ya nggak apa-apa kalau yang sampah ngomong begitu ya nggak apa-apa sampah juga udah juga nganggap dia sampah yang kemarin juga kan harusnya FS ini belajar dari yang kemarin kemarin juga laporan gitu dibilang sampah tapi jalan iya nggak boleh kayak gitu nggak apa-apa dia bilang kita sampah dia kalau dia bilang itu laporan sampah kan kantor polisi itu tekan laporan sampah ya kamu tunggu aja panggilan kamu kalau kamu bilang sampah tunggu aja berarti berarti bapak-bapak polisi semua ini ke laporan ini dibilang sama dia sampah berarti di sini juga sama dia siapapun berhak melakukan selaku agak negara Indonesia ya kan lah puluh jangan sok jagoan ya negara hukum loh iya gitu kemarin kan abang sudah sempat pelukan juga tuh nah itu dia makanya aku pikir begini dia udah pendudukan dan minta maaf ada udah udah WhatsApp-an loh sama saya oke Bang nanti kita ngopi ya Bang oke Instagram abang namanya apa dikasih aku follow aku take juga dianya ya kan mungkin-mungkin aku menduga ada kompor si sampah ini karena kompor sampah ini nggak bisa ngelaborin kita gitu loh tapi kalau masalahnya si mas ini mau tabayut atau mau damai sama saya Monggo tapi kalau mau mereka mau perang Monggo begitu aja simple oke tujuan UN Exchange